disini saya mau berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah like, komen subscribe maupun yang sudah klik video dari resep ala kadarnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai guys apa kabar kalian mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan tidak kekurangan suatu apapun ya kita ketemu lagi Alhamdulillah ya bersama resep ala kadarnya tempatnya resep sederhana kali ini resep ala kadarnya mau buat bakwan sayur seperti biasa sebelum saya mulai dengan membuat bakwan sayur ini silahkan teman-teman support dulu ya channel resep ala kadarnya dengan cara like, komen subscribe dan tekan tombol loncengnya oke ya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara dan bahan-bahannya yang saya sediakan ini jangan di skip ya guys tonton hingga selesai untuk bahan-bahannya disini saya sayur-sayurannya dulu ya disini ada sayur kol sudah saya potong kecil-kecil kemudian disini ada toge disini ada wortel dan disini ada daun bawang untuk tepungnya saya menggunakan dua tepung tapi ini ini tepungnya tepung beras ya kemudian ini tepung terigu ya nanti tepung berasnya saya menggunakan sedikit aja ya supaya apa itu namanya rasanya dari bakwan jagung ini lebih renyah ya kemudian disini saya juga menggunakan margarin atau butter ya atau blue bean ya kemudian disini untuk bumbunya saya menggunakan bawang putih ada ini merica ya kemudian disini ada garam ya kemudian ada gula ada penyedap rasa dan disini juga ada air ya dan minyak goreng untuk menggorengnya nanti sekarang saya mau ulek bumbunya dulu ya saya ulek mericanya dulu ya guys kemudian tambahkan bawang putihnya ya tambahkan sedikit garam oke guys ini bumbunya sudah halus ya kemudian sekarang saya mau membuat adonannya ya oke ya guys sekarang saya mau menambahkan tepung berasnya kira-kira 2 sendok ya kemudian tambahkan tepung terigunya ya dan bumbunya juga masukkan tambahkan air air airnya secukupnya ya guys jangan terlalu banyak ya nanti encer sebab ini sayurannya juga mengandung air jadinya untuk menambahkan airnya sedikit demi sedikit aja oke sekarang campurkan sayurnya ini adonan bawannya tepungnya kurang jadi saya tambahkan jadi untuk membuat bakwan ini teman-teman tepungnya itu jangan sekalian masuk semua ya masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya jadi kita bisa kira-kira masukkan juga ini margarinnya tambahkan tambahkan gula kemudian penyedap rasa kemudian masukkan juga ini daun bawangnya ya saya kalau membuat bakwan adonannya saya encer encer guys jadi masih pekat-pekat seperti ini ya kental ya jadi apa namanya tuh kalau digoreng itu enggak terlalu lama keringnya ya oke ya guys ini sudah jadi adonannya sekarang saya mau panaskan minyak oke ya guys ini minyaknya sudah panas kanas kanas nah ini bawahnya sudah agak kecoklatan ya sekarang boleh dibalik ya oke guys ini bawahnya sudah mateng ya oke selamat menikmati selamat menikmati like, komen, subscribe maupun yang sudah klik video dari resep ala kadarnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bye-bye